Intro Eks Persi Bandung Erwin Ramdhani harus menerima sanksi tegas dari Komisi Disiplin PSSI ketika memukul pemain Persi Kabo di Laga Perdana Liga 1 pada 3 Juli lalu. Akibat kejadian tersebut, Erwin dikenakan sanksi sebesar 10 juta hingga tidak boleh bermain di 3 laga bersama klub barunya, Ranusankara. Pemain berusia 30 tahun ini pun membeberkan kejadian sebenarnya saat insiden berlangsung. Menurut Erwin, duel terjadi dengan salah satu pemain Persi Kabo di menit ke-90 lalu penyerang asal Bandung itu jatuh tersungkur hingga kedua kakinya mengalami kram. Saat merasakan sakit itulah, tiba-tiba salah satu pemain Persi Kabo menarik tangan Erwin dan dengan refleksnya langsung mendorong. Menurutnya lagi, usai mendorong itu tidak ada gerakan tambahan apapun sebab ia kembali terjatuh karena kedua kakinya masih sakit. Ini adalah pukulan terberat bagi saya, karena ini kartu merah pertama untuk karir saya. Menurut pemain bernombor punggung 93 itu, larangan bermain selama 3 laga adalah tidak mudah sebab banyak pengorbanan untuk memperolehkan kesempatan tersebut. Begitu pentingnya menit bermain bagi saya, sebab itu tidak mudah. Banyak pengorbanan untuk memperolehnya, usai saya merasakan betapa sulitnya mendapatkan menit bermain. Namun atas insiden yang dialami itu, Erwin tetap menerima dengan lapang dada, bahkan akan membuatnya menjadi lebih baik dan lebih kuat tuntasnya. Pemain bertahan Persi Bandung, Alberto Rodriguez, merasa proses adaptasi dengan timnya berjalan sangat baik hingga saat ini, meski secara bahasa masih mengalami kendala. Alberto menilai bahasa yang digunakannya dapat dipahami oleh rekan-rekannya di Persi Bandung. Seperti yang diakuinya, Alberto memang belum bisa menggunakan bahasa universal seperti yang digunakan para pemain asing pada umumnya. Dalam sesekali, ia sempat tertangkap menggunakan bahasa Inggris, namun lebih banyak menggunakan bahasa Spanyol. Pria asal Spanyol itu menerangkan, memang benar dirinya tengah mempelajari bahasa Inggris agar memudahkan semua pemain dalam berkomunikasi. Meski secara alisan masih terlihat kesulitan, namun Alberto yakin bahwa sepak bola kerap memiliki bahasa sendiri yang cukup mudah dimengerti oleh pemain lainnya. Menurut saya, soal komunikasi, saya bicara bahasa Spanyol memang, terus dalam sepak bola kita ada bahasa-bahasa lebih universal, terus bahasa Inggris juga bisa. Jadi, memang harus belajar lagi. Di sisi lain, Alberto merasa kemampuannya dalam menggunakan bahasa Inggris terbilang cukup lebih baik dari sebelumnya, sehingga hal itu cukup memudahkan timnya dalam menerapkan organisasi permainan. Bahasa Inggris saya sudah lebih baik, berkomunikasi lebih baik lagi dengan tim tuntasnya. Langkah awal Persibandung dalam mengarungi Liga 1 musim ini terbilang tidak terlalu mulus. Dari dua laga terakhir, gawang Persibandung harus dibobol oleh empat gol yang dicetak oleh tim lawan. Satu gol berhasil dicetak Madura United melalui Hugo Gomez dan pertandingan berakhir dengan skor imbang satu sama. Sedangkan sisanya dicetak oleh pemain arema FC Gustavo Almeida. Jumlah ini membuat Persibandung menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan terbanyak. Apabila dirata-ratakan, Persib harus kebobolan 2 gol di setiap pertandingan. Penjaga gawang sekaligus kapten tim Persibandung, Teja Baku Alam, buka suara terkait hal tersebut. Menurut Teja, dua laga awal yang dihadapi timnya amatlah berat. Dan Persib masih beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan kompetisi yang baru. Dua pertandingan, memang ini dua pertandingan yang gak mudah. Kita tahu, apalagi di awal season, ini kita butuh penyesuaian diri. Demi mengatasi masalah tersebut, Teja menerangkan Persibandung terus bebenah dalam meningkatkan koneksi antar pemain. Ia berharap hal ini dapat menambah daya juang bermain agar lebih maksimal di setiap pertandingan. Mungkin kita untuk meningkatkan, kita jalin komunikasi yang bagus lagi. Kita fighting lagi, kita latihan sama-sama. Kita kerja keras lagi. Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi Persib adalah Dewa United. Persib akan menghadapi Dewa United di Stadion GBLA pada Jumat 14 Juli mendatang tuntasnya.